Playboy dari Nanking Jelit 19 Hektometer, mengawal atau mengeroyok si Dewa Matukeranjang mengejek, tak percaya. Kau dan istrimu bukanlah orang baik-baik, oke tuh KWI. Di mana ada kalian biasanya pasti ada kecurangan. Aku tak percaya. Kalau begitu tanya saja bekas istri-istrimu ini lawan tertawa parau. Aku bohong atau tidak rasanya tak perlu didebatkan, Dewa Matukeranjang. Aku datang hanya untuk mengiring mereka dan kembali menggelogok araknya hingga berbunyi keras si setan judi ini pura-pura tak mau menghiraukan lawan lagi, terbatuk tapi tiba-tiba araknya menyembur. Semburan atau semprotan itu keras sekali dan celakanya jatuh atau menyambar mukasi Dewa Matukeranjang, cepat dan luar biasa dan orang-orang di situ mendengar suara bercuit atau mendesing. Bukan main, butir-butir arak dapat menyerang seperti itu, persis peluru atau pelor baja. Tapi ketika kakek ini mengibas dan mendengus, tahu bahwa semuanya itu adalah disengaja oleh lawan, yang menyerang sambil pura-pura batuk. Maka kebutan ujung lengan baju Dewa Matukeranjang menolak atau memukul balik arak-arak itu. Prat, Oketukui pun terkekeh. Laki-laki ini mengelak dan butiran arak pun akhirnya menancap dan hilang di belakangnya, menyambar pohon yang berderak dan bergoyang keras. Dan ketika meme dan lain-lain kagum karena demonstrasi hikang atau sinkang itu sudah ditunjukkan keduanya maka nenek berpakaian hitam yang bukan lain so yok biadanya. Berkelebat dan tahu-tahu sudah di depan si Dewa Matukeranjang. Chingbok, kau mau menyerah atau tidak? Haha, menyerah bagaimana? Kalau ingin maju cepatlah maju, nenek bangkotan. Tak usah merayu atau berlanggang lagi di depanku. Kau sudah tidak muda lagi. Keparat dan si nenek yang melengking dan membentak marah tiba-tiba menggetarkan lengannya dan berkelebat menampar, cepat dan tahu-tahu sudah menyerang kakek ini sebanyak tujuh serangan berturut-turut. Dewa Matukeranjang mengelak dan berlompatan namun akhirnya menangkis. Dia mengeluarkan kapas dinginnya dan pukulan si nenek disambut. Dan ketika terdengar ledakan dan si nenek mencelat, jungkir balik ke atas maka Okep Tukawi menghentikan minumnya dan tiba-tiba tertawa. Wah, hebat, masih luar biasa. Haha dan menggelogok araknya lagi seolah tak peduli pada istrinya. Maka nenek itu menyerang dan membentak lagi, mencabut tusuk kondinya dan menyambar-nyambarlah sinar kuning emas di depan si kakek. Dewa Matukeranjang menggerakkan kembali pukulan dinginnya dan terdengar suara ces ketika pukulan si nenek diredam, terpental dan nenek itu menjerit kaget karena si kakek tak bergeming sedikitpun. Dan ketika nenek itu melengking-lengking dan berkelebatan kian cepat akhirnya Dewa Matukeranjang dikurung tapi dengan enak saja kakek itu menangkis atau mengelaksana sini. Plak-plak des! Si nenek memaki-maki. Si kuda binal ini selalu terlempar dan terpental di udara, pukulan-pukulan si kakek membuatnya tak tahan dan selalu dia berteriak keras karena lawan terlalu hebat. Dan ketika tak lama kemudian Dewa Matukeranjang mempergunakan sin dian ginkengnya di mana tubuh kakek itu tiba-tiba berkelebat lenyap dan ganti mengelilingi nenek. Itu yang memekik-mekik maka Dewa Matukeranjang tertawa bahwa sepuluh jurus lagi lawannya itu akan roboh. Kau masih tak dapat menandingiku. Sebaiknya suamimu suruh maju dan mari kita berdua main-main. Keparat, duplak si nenek membentak, mau menyerang lagi tapi didahului si kakek yang menotok ulu hatinya. Dewa Matukeranjang bergerak lebih cepat hingga mau tak mau si nenek menangkis. Tapi karena tenaga kalah kuat dan sudah terbukti berkali-kali bahwa sin kang kakek itu hebat sekali maka nenek ini terpelanting dan roboh terguling-guling. Haha, apa kataku Dewa Matukeranjang berkelebat, mengejar si nenek. Kau tak dapat menandingiku kecuali suamimu membantu, yokbi. Hayo menyerahlah atau kau ku lempar pada suamimu. Des si nenek mencelat, kena sebuah tendangan dan berteriak-teriaklah nenek itu memaki suaminya karena sejak tadi oke tu kwe hanya menenggak aratnya saja. Si setan judi itu seolah tak peduli tapi ketika si istri terlempar tiba-tiba dia menangkap, menerima. Dan ketika si istri sudah ditolong dan menggampar mukanya, marah-marah, mendadak kakek ini berkelebat pergi dan terkekeh-kekeh. Hehe, aku takut. Dewa Matukeranjang ternyata terlalu lihai. Airh, biar yang lain-lain saja membantumu, istriku. Aku gentar. Dewa Matukeranjang tersenyum. Oke tu kwe terbirit-birit seraya tangannya dilempar-lempar ke belakang, persis bebek tunggang-langgang. Tapi ketika dari gerakan tangan itu tampak menyambar puluhan benda-benda hitam dan kakek ini terkejut, menangkis, ternyata terdengar ledakan dan 30 pelor kecil meledak di udara. Ayah Dewa Matukeranjang berseru keras. Kakek ini berjungkir balik dan cepat meniup ke depan. Ratusan jarum. Jarum hitam berhamburan ke mukanya dan saat itulah hoket tu kwe terkekeh-kekeh. Iblis itu melarikan diri namun dengan licik dan curang ia melemparkan pelor-pelor baja ke si Dewa Matukeranjang kakek ini terkejut dan teringat cerita fang-fang, membenta dan sudah menghalau senjata-senjata gelap itu. Namun ketika dia melayang turun dan memakil lawan, yang sudah lenyap entah kemana mendadak Bigiok dan lain-lain maju menerjang. Cingbok, kau terlalu lihai. Mampuslah. Kakek ini tersentak. Bigiok dan sepuluh istrinya yang lain itu sudah berkelebatan menyerangnya dari segala penjuru. Senjata mereka menjeletar atau mendesing tajam, rambut atau cambuk meledak di sisi kepala disusul tusukan pedang di tangan yang lain. Dan ketika semuanya maju menerjang dan seolah mendapat aba-aba saja maka sebelas tubuh sudah berseliwaran naik turun di sekeliling kakek ini. Des-des. Dewa Matukeranjang menangkis. Sama seperti dulu ia pun tiba-tiba sudah melompat-lompat ke kiri kanan menghindari serangan yang gencar itu, menangkis dan mengelak atau memukul senjata lawan. Apa boleh buat kakek ini mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan akhirnya bergeraklah kakek itu mengikuti setiap serangan sebelas istrinya. Dan ketika semakin cepat mereka menyerang semakin cepat pula kakek ini berkelebatan di antara hujan senjata yang menyambar maka bagai burung serikatan saja kakek ini sudah mendahului atau terbang bersama senjata lawan, tak dapat disentuh. Haha, hebat sekali kalian, Bigyok. Tapi sayang gerakan kalian masih juga kurang cepat. Keparat sebelas nenek itu melengking. Jahanam berdebah kau, cingbok. Jangan tertawa karena kami semua akan membunuhmu. Haha, membunuh bagaimana? Serangan kalian terlampau lemah dan lihat bagaimana aku menangkis, plak rambut si nenek Mei Mei terpental, menyabet muka nenek itu sendiri dan nenek ini menjerit. Mei Mei terpelanting dan terguling-guling. Dan ketika cingbok menangkis kiam ciyang yang dilancarkan Bigyok dan Bi Hwa di mana tangan pedang mereka itu tertolak dan menangkis serangan yang lain maka berturut-turut cambuk atau senjata lain di tangan delapan nenek terakhir berpentalan sana-sini bagai disibak angin puyuh. Plak-plak keringgak. Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Melihat sebelas istrinya terhuyung dan jatuh bangun sambil memaki-maki justru kakek ini terbahak merasa geli. Dewa Matukeranjang terkekeh-kekeh melihat sebelas istrinya itu berjumpalitan. Tapi ketika mereka menerjang lagi dan dengan penuh kemarahan Bigyok dan lain-lainnya itu menyerang beringas, lebih dasyat dan ganas daripada tadi maka kakek ini berkelebat dan tiba-tiba mendorong mereka semua dengan dua tangan memukul ke depan. Minggir. Sebelas nenek itu terkejut. Serangkum angin dasyat menahan mereka yang sedang bergerak ke depan. Ajaib, tubuh mereka tiba-tiba tak dapat maju. Dan ketika mereka terkejut dan berseru tertahan, melotot, tiba-tiba mereka terpental dan roboh terguling-guling ke belakang, tanpa dapat dicegah lagi. Airh, keparat jahanam. Sebelas nenek itu tunggang-langgang. Mereka memang tahu kehebatan kakek ini dan justru karena kehebatannya itulah mereka kagum, rasa kagum yang berubah menjadi rasa cinta. Tapi karena si Dewa Matukeranjang mempergunakan kekaguman itu untuk menggaet yang lain, bercinta dan memadu kasih dengan madu-madu mereka sendiri maka sebelas nenek itu menjadi marah dan kini kemarahan itu berubah menjadi benci. Betapapun mereka benci si kakek lihai ini. Betapapun mereka tak rela kalau cingbok membagi-bagi cinta, seperti orang membagi-bagi pisang goreng saja. Maka begitu mereka bersatu dan kini semua melupakan kebencian pribadi untuk ditumpahkan kepada kakek ini maka begitu mereka tunggang-langgang dan jatuh bangun mereka itu sudah melompat bangun lagi dan maju dengan marah. Namun lawan mengulang kembali kehebatannya itu. Cingbok menahan dan selalu mendorongkan kedua lengannya ke depan. Mereka tak dapat maju dan akibatnya tak dapat menyerang, dibuat tonggak-tonggak hidup yang akhirnya terbanting atau terpelanting roboh terguling-guling lagi. Dan ketika hal itu terjadi berulang-ulang dan Bigiyok serta yang lain-lain marah tapi juga gentar, jerih, maka Bigiyok berseru pada dua belas naga di belakang yang menonton dengan metel, terbelalak, seperti orang tersehir. Hei, kalian nenek itu melengking gusar. Untuk apa datang kemari, T.W. Alyong? Memangnya hanya menonton dan menjadi saksi hidup atas kekalahan kami. Keparat, majulah. Bantu kami atau kami nanti juga tak mau membantu kalian kalau sudah dihajar tua bangka ini. Dua belas naga yang terkejut, tersentak oleh lengkingan nenek itu tiba-tiba sadar. Mereka segera berseru satu sama lain dan T.W. Alyong, orang pertama dari dua belas naga tiba-tiba memekik memberi aba-aba. Mereka tadi memang bengong dan tersihir oleh kehebatan si Dewa Matukeranjang. Mereka tadi seakan terpukau dan bagai orang dibuat bengong, kagum. Tapi begitu Bigiok memaki dan mereka harus bergerak maka bergeraklah dua belas naga itu dengan aba-aba dan satu bentakan yang sama. Maju, terjang. Dewa Matukeranjang tak terkejut. Memang dia sudah menduga bahwa Cap J. Klai Alyong ini akan mengeroyok. Mereka datang memang untuk mencari dirinya, menuntut balas. Kekalahan belasan tahun yang lalu amatlah menyakitkan dan mereka ingin menebus itu. Tapi karena Dewa Matukeranjang adalah manusia liai dan bentakan atau keroyokan itu tak membuatnya gentar. Maka kakek ini justru terbahak-bahak ketika T.W. Alyong dan lain-lainnya itu maju menerjang. Haha, marilah. Serang dan keroyok aku, T.W. Alyong. Kalian memang tak akan sudah kalau belum mengulang kejadian lama. Mari, mari, biar aku tunjukkan kepada kalian bagaimana mengebuk pantat atau pinggang seperti biasanya anjing-anjing kudisan M. Inta dihajar S.I. Kakek meloncat tinggi, berjungkir balik dan tiba-tiba berseru keras karena 23 orang tiba-tiba menyerangnya dari 8 penjuru. Bigiok dan lain-lain yang tadi ditahan sekarang sudah maju menyerang setelah 12 naga ini membantu. Dewa Matukeranjang tak dapat melepas pukulannya karena dari belakang 12 orang itu sudah membokong. Mereka menghantam dan menusuk dengan 12 ruyung yang sudah dicabut berbareng, suaranya menderu dan dasyat sekali menyambar si kakek, dan belakang. Dan karena Dewa Matukeranjang harus melompat tinggi dan berjungkir balik menghindari 12 serangan itu, yang dasyat dan tak mengenal ampun maka si kakek sudah melakukan itu dan dari atas ia melayang turun sambil menggerakkan kedua tangannya ke kiri kanan. Des-des. 12 orang itu terkejut. Mereka terdorong dan terhoyung oleh pukulan dari atas ini, untung tidak sepenuhnya menyambar karena Bigiok dan nenek-nenek yang lain sudah perlu mendapat perhatian kakek ini. Dewa Matukeranjang terpaksa membagi tenaga karena saat itulah sebelas istrinya menerjang maju, melengking dan menyerang kalap karena saat itulah mereka bisa menyerang lagi. Dorongan si kakek sudah diarahkan ke 12 naga dan mereka kini tak terhalang, menyambut dan mementak kakek itu yang sedang melayang turun. Dan ketika Ching Bok harus menangkis dan sibuk oleh serangan sebelas istrinya ini maka Cap Jekorai Leong yang sudah dapat berdiri tegak dan berseru keras lalu menyerang dan menghantam lagi. Dan begitu mereka bergerak dan memaksa lawan untuk meloncat tinggi akhirnya Ruyung di tangan sudah mengejar dan memburu ganas, disusul kemudian oleh jeletaran rambut atau pukulan Bigiok dan 10 nenek yang lain, menghantam dan menyambar tanpa ampun dan sibuklah si Dewa Matukeranjang diserang dari 8 penjuru. Kakek itu mengeluarkan bentakan menggeledek dan ketika lawan tertegun oleh bentakannya ini maka dia turun lagi dengan cepat. Semua serangan berhenti sedetik ketika dia menggetarkan tempat itu dengan bentakannya yang mengejutkan itu. Dan ketika lawan tersentak dan berhenti sedetik maka Dewa Matukeranjang membalas dan T.W.A. Leong serta J. Leong yang ada di dekatnya tiba-tiba sudah mendapat pukulan balasan. Desplak. Dua orang itu terlempar. T.W.A. Leong kakak beradik berteriak karena tahu-tahu dipukul. Mereka kalah cepat dan sedang tertegun, tak sempat mengelak. Tapi begitu mereka menjerit dan yang lain sadar, bergerak, maka dua orang itu bergulingan meloncat bangun dan kakek ini kagum karena lawan tak apa-apa, tanda Sinkeng di tubuh mereka cukup kuat, satu kemajuan yang pantas dipuji. Haha, bagus, T.W.A. Leong. Kalian cukup hebat. Dua dari cap J. Koei Leong itu mendelik. Mereka tentu saja marah dan gusar oleh serangan si Dewa Matukeranjang. Kalau mereka tak cukup kuat tentu mereka sudah roboh tak dapat bangun lagi, pukulan itu dapat menghancurkan tulang-tulang yang dihantam. Tapi ketika mereka membentak dan maju memutar ruyung maka Dewa Matukeranjang dikeroyok lagi dan digiyok serta yang lain-lain juga membentak dan menyerang kakek itu. Dewa Matukeranjang harus bergerak cepat. Ruyung dan pukulan lain sudah sambar menyambar. Dua puluh tiga orang itu sudah berkelebatan pula di sekeliling dirinya dan bekerja keraslah kakek ini mengimbangi lawan. Apa boleh buat dia mengelak atau menangkis serangan-serangan itu, pukulan Bian Kunya keluar dan lawan terkejut setiap kakek itu menggerakkan kedua lengan. Angin pukulan lembut namun kuat selalu menahan di sana, mereka tertolak atau paling sedikit pasti terhuyung mundur. Keparat, kakek itu benar-benar lihai. Dan ketika mereka membentak dan digiyok serta lain-lain memberi aba-aba untuk saling bertukar tempat, membingungkan kakek itu, maka Dewa Matukeranjang terdesak dan sedikit tetapi pasti ia mulai kewalahan dan mundur-mundur. Maklumlah, dikeroyok dua pulih tiga orang. Hai hik, mampus kau, cingbok. Menyerahlah, atau kau mati di tangan kami. Hektometer-hektometer T.W. Aliong ganti mengejek. Tadi kau tertawa-tawa menghantam kami, Dewa Matukeranjang. Tapi sekarang rupanya kami harus tertawa-tawa melihat kau akan mampus. Haha, jangan bermulut besar kakek ini masih bisa tertawa bergelak. Siapa bilang mau mampus, T.W. Aliong? Kalau aku terdesak adalah wajar, kalian mengeroyok. Tapi kalau mengharapkan aku roboh jangan harap. Kita bisa sama-sama mati di es ini, haha. Keparat Jiliong, naga kedua membentak. Kau selamanya bermulut besar, cingbok. Maut sudah di depan mata pun masih pura-pura tak tahu. Cobalah, bagaimana kau ingin mati bersama kami? Sing Sio Utruyung bergerak dari belakang ke muka, menghantam tengkuk kakek itu sementara sebelah senaga yang lain bergerak pula dari kiri dan kanan. Mereka menerjang dalam satu serangan berbareng yang penuh tenaga, ayunan atau pukulan ruyung-ruyung yang lain juga kuat dan amat dasyat, meneru. Dan ketika Bigiok dan sepuluh temannya yang lain juga melepas pukulan dan hantaman maut, siap membunuh kakek ini maka Dewa Matukeranjang berseru keras dan tiba-tiba kakinya berjongkok dan 23 serangan dari depan dan belakang diterima dorongan lengannya itu. Plak-plak. 23 orang itu berseru tertahan. Mereka, yang sudah menyatukan tenaga dan menghantam berbareng, ternyata ditahan dan bertemu sinkang dahisat dari kakek itu. Pukulan yang dingin namun lembut menyusup masuk, menyelinap dan sekaligus mengejutkan mereka. Maklumlah, hawap pukulan itu membuat mereka menggigil, gigi tiba-tiba berketrukan seperti diserang dinginnya es dan ketika mereka terkejut dan berseru tertahan, melotot, maka serangan mereka otomatis mengendor dan Dewa Matukeranjang tertawa bergelak di tengah, lepas dari himpitan. Haha, lihat, Ji Liyong. Apakah ini namanya kalau tidak kata-kataku benar? Ji Liyong terbelalak. Memang harus ia akui bahwa lawannya itu hebat. Dewa Matukeranjang memang tangguh dan kini dengan sinkangnya yang luar biasa kakek itu sanggup menahan, 23 lawan 1. Namun ketika mereka mundur dan terbelalak kagum, melotot, tiba-tiba lengkingan keji terdengar dari kiri dan si kuda binal Soe Yok Bi mencelak menyerang kakek ini. Heh, masih ada aku di sini, Tan Cingbok. Lihat ini dan jaga pukulan. Seng kakek terkejut. Sesungguhnya dia telah mengerahkan banyak tenaga dalam menahan serangan 23 orang lawannya tadi. Gabungan tenaga mereka amat dasyat dan hanya orang sekuat kakek ini dapat menahan pukulan. Lawan tertahan tapi sebenarnya kakek ini pun tergetar, hampir terhuyung namun menancapkan kaki kuat-kuat untuk menunjukkan wibawa. Tak taunya sekarang si nenek membokong dan Soe Yok Bi tahu persis bahwa saat itu lawannya sedang tergetar, menahan dan memperkuat diri. Dengan mie ngempos semangat. Maka begitu diserang dan si nenek melepas pula jarum-jarum berbahayanya yang dapat meledak, di saat seperti itu, maka ta'ayal Dewa Matukeranjang terkejut dan cepat dia mengebutkan ujung lengan baju untuk menangkis sekaligus menolak balik pukulan lawan. Dar-dar. Benar saja, jarum-jarum berhamburan. Dewa Matukeranjang mementalkan jarum-jarum itu tapi tidak semuanya runtuh, satu di antaranya terpental ke bawah dan mengenai kakinya, tembus. Dan ketika kakek itu terkejut karena lawan berjumpalitan di udara, terpental dan tertolok oleh tangkisannya tadi maka Cap Jikwai Leong juga berteriak ribut karena mereka ganti harus mengelak atau menyempok keruntuh jarum-jarum yang dipentalkan si Dewa Matukeranjang. Keparat, Jahanam terkutuk seng kakek mendesis bincang. Kini ia mengeram dan melihat si nenek jalang sudah berjungkir balik di luar kepungan sana, turun. Dia tak dapat mengejar karena 23 orang lawan berdiri di situ, Tewa Leong dan sebelas istrinya itu. Dan ketika semua melihat bahwa sebatang jarum menancap di kaki kakek ini, yang cepat dicabut dan dijentikan ke arah Sooyokbi maka tiba-tiba nenek itu menjerit karena jarumnya itu menancap di pundak, cepat dan hampir tak terlihat. Aunggah! Dewa Matukeranjang tertawa. Kakek ini cepat menelan sebutir pil ketika dirasanya bahwa kaki yang tertusuk jarum kesemutan, pedih dan perih serta gatal. Itulah akibat racun yang ada di batang jarum. Namun ketika dia geli melihat si nenek terguling-guling dan berteriak-teriak, kena jarumnya sendiri maka Dewa Matukeranjang yang kesakitan dan juga mendesis pedih sudah diserang lagi oleh Tewa Leong dan lain-lainnya yang sadar. Serang kakek ini, bunuh. Dewa Matukeranjang terpincang. Akhirnya dia diterjang dan diserang kembali. Cap Jikwai Leong sudah menggerakkan ruyung sementara Bigiok dan lain-lainnya itu juga membentak gusar. Kejadian sedetik sudah membuat muka mereka merah karena betapapun lawan yang satu ini mampu menahan mereka. Kalau tidak dicurangi Soeok bi barangkali si kakek belum terluka. Ah, itu membuat mereka malu, juga marah. Maka begitu Tewa Leong menerjang dan Cap Jikwai Leong yang lain memekik dan menggerakkan ruyung mereka maka sebelas nenek juga menerjang dan ganas menghantam kakek ini. Des-des dan, si kakek pun mengeluh. Dewa Matukeranjang terkejut karena ketika dia menangkis tiba-tiba saja gatal di kakinya itu naik. Pengerahan tenaga ke atas membuat bagian bawah lolos. Itulah akibat pengerahan senkang yang harus dibagi. Dan ketika lawan berteriak karena itulah tanda kemenangan maka selanjutnya kakek ini mendesis-desis ketika harus mengelak atau menangkis ke sana kemari, tak selincah dan secepat tadi karena luka di kaki mengganggu. Ah, si kuda binal Soeok bi sungguh mengganggu. Dan ketika nenek yang bersangkutan sudah meloncat bangun dan mencabut jarumnya, menelan dan sekaligus menawarkan racun dengan obat miliknya sendiri maka nenek itu sudah terkekeh dan menerjang Dewa Matukeranjang, ikut mengeroyok. Hei hei, tahu rasa kau, kakek bangkotan. Sekarang siapa yang roboh dan merobohkan? Kakek ini memaki. Akhirnya Dewa Matukeranjang mengakui kehebatan lawan dan dua pukulan ruyung mengebuk punggungnya. Si kakek terpelanting tapi bangun lagi, menerima gebukan-gebukan atau serangan namun Dewa Matukeranjang mengerahkan sinkang. Pengerahan tenaga sakti inilah yang menyelamatkannya dari luka-luka dalam, kakek itu memang hebat. Dan ketika empat lima pukulan terpental diterima si kakek tapi Dewa Matukeranjang juga terhuyung-huyung dan terdesak hebat maka Okep Tukawaii, si setan pemabok muncul. Haha iblis itu berseru. Sekarang aku datang lagi. Dewa Matukeranjang. Tak takut atau jerih kalau sudah melihat kau begini. Keparat kakek itu memaki. Kau memang licik dan pengecut, Okep Tukawaii. Tapi majulah, satu di antara kalian pasti roboh mengiringi aku ke akhirat. Haha, mari kita lihat dan Okep Tukawaii yang meloncat sambil menyemburkan araknya tiba-tiba menyerang dan secara licik bersembunyi di balik ruyung 12 orang Cap Jiliong. Tentu saja Dewa Matukeranjang menghindar dari semprotan arak dan kakek itu menghantam. Tapi karena yang dihantam adalah 12 orang di depan karena Cap Jiliong dijadikan tameng oleh si pemabok. Maka Cap Jiliong itulah yang menangkis dan mereka terpelanting ketika si kakek melepas pukulan Pet In Kang, awan kilat. Klap. 12 orang itu memekik. Mereka terguling-guling sementara Okep Tukawaii sendiri menghindar, cepat mengelak dan saat itu Bigiok dan lain-lain menghantam. Dewa Matukeranjang sedang menghadapi Cap Jiliong ketika sebelas nenek itu menyerang. Maka ketika pukulan mendarat dan si kakek mengeluh maka Dewa Matukeranjang terhuyung dan hampir terjungkal ke depan. Des. Sebelas nenek itu girang. Mereka melihat si kakek terhuyung dan posisinya buruk, dikejar dan dihantam lagi dan mencelatlah Dewa Matukeranjang oleh pukulan beruntun. Tapi ketika kakek itu dapat bangun lagi dan tertawa serak, tak apa-apa, maka sebelas nenek itu menjerit dan Cap Jiliong yang sudah membentak lagi lalu maju menubruk dan mengeroyok lawan. Hehehe, Okep Tukawaii tertawa. Nasib sial sedang menimpamu, Dewa Matukeranjang. Tak mati dibunuh Cap Jiliong ya tentu mampus dibunuh istri sendiri. Haha, menyedihkan, tapi apa boleh buat? Dewa Matukeranjang tak menjawab. Kakek ini harus mengelaksana sini lagi karena beberapa pukulan mengenai tubuhnya. Tapi karena dia mengerahkan Sin Kang dan tenaga sakti di tubuhnya inilah yang melindungi dirinya maka kakek itu kebal meskipun harus terhuyung sana sini, bergerak dan berlompatan dan Pek In Kang pun menyambar lagi dari tangannya, L.M. Bian Kun dan Pek In Kang silih berganti menyambar ke depan, lima dari Cap Jiliong akhirnya terbanting dan mengerang di sana, kesakitan. Dan ketika lawan tinggal sembilan belas lagi namun kakek ini harus berjuang keras, merobohkan lagi tiga dari sebelas istrinya maka semprotan, arak menyambar mukanya dan kakek itu terkejut karena percikan api mengiringi semburan arak itu. Prat. Dewa metukeranjang tergetar. Dia mengelak namun baju pundaknya terkena, hangus dan bolong-bolong oleh semburan arak yang tiba-tiba seperti bola-bola baja itu, keras dan menyengat. Dan ketika dia terhuyung dan terbelalak marah, melihat lawan terbahak dan menggelogok araknya lagi, siap menyembur, maka kakek itu dibentak dari belakang dan bigi yok serta tujuh yang lain menghantam dibantu pula oleh si kuda binal so yok bi. Des-des. Kakek ini tak dapat mengelak. Apa boleh buat dia menerima semua pukulan-pukulan itu, mengerahkan sinkangnya. Tapi karena dia baru saja diserang oketukawai dan si pemabok yang licik itu berkelebat di belakangnya, melepas sebuah serangan lagi maka Dewa metukeranjang terpeleset dan roboh di tanah. Haha, serang lagi. Bunuh dia. Kakek ini membentak. Marah oleh kelicikan oketukawai. Suami istri tiba-tiba kakek itu bergulingan meloncat bangun. Saat itu dia dikejar delapan istrinya dan rambut serta tangan pedang bercuitan nyaring. Dewa metukeranjang tak peduli dan yang diperhatikan adalah serangan oketukawai, juga so yok bi karena nenek yang licik itu menyelinap di balik serangan bi di yok. Dan lain-lain. Dan karena saat itu tujuh dari dua belas naga sedang mundur menolong lima saudaranya maka saat itulah kakek ini mengeluarkan bentakan keras dan tongkat di balik pinggang tiba-tiba dikeluarkan dan menyambut serangan atau pukulan suami istri itu. Hai. E-i-it. Oketukawai dan istrinya tak sempat berkelit. Mereka tak menyangka bahwa si Dewa metukeranjang menyembunyikan senjata. Tongkat itu dicabut dan tiba-tiba menyambarlah sinar hitam, hebatnya lagi diiringi senyum kakek ini yang luar biasa, seolah Dewa metukeranjang tersenyum bagai pengantin. Dan ketika Oketukawai tertegun sementara istrinya terpesona, melihat betapa senyum itu amat memikat dan Dewa metukeranjang bagai pemuda dua puluhan tahun yang menyambut kekasih, hangat dan penuh keceriaan. Tiba-tiba saja dua orang ini yang tak tahu bahwa si kakek sedang mengeluarkan silat naga merayu Dewi, silat tongkat yang kini dimainkan itu maka tiba-tiba pukulan Oketukawai terpental sementara Sooyokbi si kuda binal terlempar dan memekik ketika tongkat menghantam leharnya. Aung des-des! Nenek itu mencelat terbanting roboh. Sooyokbi sadar namun terlambat, suaminya juga terlempar dan terbanting di sana. Dua orang itu tadi sedang terkesama oleh senyum si Dewa metukeranjang. Begitu hebat, begitu penuh pesona. Dan karena senyum itu seolah senyum sahabat atau kekasih yang menyambut begitu manis, menggetarkan, maka dua orang ini menjadi korban dan menjerit muntah darah. Buli-buli di tangan Oketukawai hancur dan iblis pemabok itu mengeluh. Dia sadar setelah terlambat seperti istrinya, maklum bahwa sebuah kekuatan semacam sihir sedang bekerja di senyum luar biasa itu. Dan ketika dua orang itu menjadi korban dan terguling-guling di sana, mengeluh, maka delapan istri si Dewa metukeranjang ini juga tersedot dan terpengaruh oleh senyum si kakek yang luar biasa. Mereka sudah menggerakkan senjata dan siap memukul. Tapi begitu senyum berkelebat dan si kakek tiba-tiba seolah berubah menjadi seorang pemuda berumur dua puluhan, gagah dan tampan, mengingatkan mereka akan masa lalu yang penuh madu dan kenangan manis tiba-tiba saja semua serangan yang diluncurkan berhenti di tengah jalan. Ya, delapan nenek-nenek itu ikut terpesona oleh senyum yang mengembang di mulut si Dewa metukeranjang. Mereka tak tahu bahwa itulah gaya atau silat tongkat naga merayu Dewi. Ilmu silat ini harus titik dilancarkan dengan senyum. Dan karena itu adalah ceiptaan si kakek sendiri dan tentu saja pengaruh atau hebatnya tak ulah-ulah maka senyum di mulut si kakek menjadi begitu hidup dan mempesona, memetot atau mempengaruhi delapan istrinya yang marah-marah dan ajaib sekali serangan yang sudah diturunkan mendadak berhenti. Mereka semua terpikat dan terpesona oleh senyum itu. Bukan men, begitu menggetarkan, gagah namun amat menawan. Dan ketika semua bengong dan kagum memandang si kakek, yang tiba-tiba tertawa maka tongkat pun berputar dan des-des-des. Delapan orang itu terpelanting dan roboh dihajar tongkat. Haha, maaf, Bigiok. Sekarang aku terpaksa mencabut senjata. Delapan nenek itu terguling-guling. Mereka terkejut tapi tentu saja marah setelah sadar. Ah, mereka tertipu. Dan ketika mereka meloncat bangun dan tujuh dari dua belas naga juga berteriak dan maju menyerang lagi maka Dewa Matukeranjang tertawa-tawa menyambut mereka dengan tongkat di tangan. Dan begitu kakek itu bergerak dan mainkan tongkat dengan amat indah dan menawan, senyum tak pernah lepas dari mulutnya maka tujuh dari dua belas naga itu pun mengongkaran. Karena berkali-kali ruyung mereka luput menyambar. Bukan oleh gerakan si kakek mi lainkan oleh senyumnya. Dewa Matukeranjang mengegos sana-sini dan setiap dia bergerak maka senyum itu pun ikut. Akibatnya ruyung di tangan juga ikut terbawa ke sana-sini dan ajaib sekali pengaruh senyum itu begitu luar biasa. Mereka yang semula marah-marah mendadak seakan diredam oleh senyum si kakek. Senyum itu amat lembut dan halus menawan, penuh persahabatan. Dan karena Dewa Matukeranjang melakukan itu sepenuh perasaan, tanpa benci atau marah maka lawan pun yang semula marah-marah mendadak ikut terpengaruh dan aneh bin ajaib kemarahan pun padam. Penaga mengendor drastis namun begitu kendor mendadak tongkat bergerak. Celaka. Dan ketika semua terkejut karena tahu-tahu tongkat berseliwara naik turun sekonyong-konyong mereka dipukul dan robohlah tujuh dari dua belas naga itu. Haha, maaf, sobat-sobat. Tapi sudah waktunya kalian pergi. Kembalilah, buk-buk-buk tongkat bergerak tujuh kali, memukul atau mengebuk dan terlemparlah tujuh dari dua belas naga itu. Mereka menjerit dan mengaduh-aduh namun tak satu pun terluka. Pertama karena mereka mengerahkan Sinkang untuk bertahan dan kedua karena Dewa Matukeranjang tak bermaksud menurunkan tangan keras, seperti halnya Okip Tukawai dan istrinya tadi, yang muntah darah. Dan ketika tujuh orang itu terguling-guling dan bigiyok serta lain-lain bengong, tak jadi menyerang maka berkelebatlah seorang pemuda dan Fang Fang muncul membela gurunya. Suhu, tikus-tikus busuk ini menggangumu. Ah, biarlah ku bunuh mereka, agar tahu adat namun ketika Seng Suhu berteriak mencegah dan Fang Fang menahan tangannya maka Dewa Matukeranjang tertawa mengulapkan lengan. Jangan bunuh, jangan bersikap keras. Mereka akan pergi dan lihatlah betapa mereka menyerah. Fang Fang terbelalak. Dua belas naga itu tampak gentar dan muka pun pucat. Mereka sudah melihat kelihayan si Dewa Matukeranjang dan sebagai orang-orang yang tahu diri mereka maklum bahwa gebukan atau pukulan tongkat si kakek tadi tidaklah kejam. Mereka melihat Okip Tukawai dan si kuda Binal Sooyokbi yang duduk bersilah di sana, pucat. Tubuh menggigil dan tampak betapa mereka luka dalam. Itulah perbedaan si pemabok dengan mereka. Dan karena sadar bahwa Dewa Matukeranjang mengampuni mereka, tak bersikap kejam, maka dua belas naga itu milotot namun mereka bangkit terhuyung dan tiba-tiba TWA Lyong meluncur turun gunung mengajak sebelah saudaranya pergi. Dewa Matukeranjang, kau memang benar. Kami mengaku kalah. Tapi lain kali kami akan datang lagi dan menebus kekalahan. Haha, boleh-boleh saja. Tapi sekali tongkatku kucabut hati-hati kalian menjaga diri, TWA Lyong. Betapapun senjataku ini tak mengenal mata. Dan kasih lumantengik nenek Bigiyok tiba-tiba melengking. Kau menipu dan memperdayai kami, Cingbok. Ilmu silatmu itu penuh daya tipu dan busuk. Haha, tidak, Dewa Matukeranjang terkekeh. Ilmu silatku itu penuh daya sayang dan cinta kasih, Bigiyok. Lihat saja berapa kali senyumku mengusap hatimu. Kau akui atau tidak senyumku adalah senyum cinta kasih. Dan kalian hanya kurebohkan secara ringan saja, karena cintaku kepada kalian. Keparat, kau menipu dan Bigiyok yang masih penasaran dan melengking lagi tiba-tiba menyerang dan diikuti tujuh yang lain, memaki dan membentak karena sesungguhnya. Mereka penasaran oleh kekalahan yang telak ini. Si Dewa Matukeranjang mengeluarkan senyumnya yang luar biasa itu dan tahu-tahu kemarahan mereka pun dipaksa padam. Ah, itu tak boleh terjadi. Itu siluman. Tapi ketika Dewa Matukeranjang bergerak mengayun tongkat dan senjata itu melenggang lengkuk seperti penari, tertawa dan mengembangkan senyumnya yang luar biasa. Itu maka delapan nenek-nenek ini mengeluh karena pukulan-pukulan atau serangan mereka itu kerap mi lenceng terbawa senyum si kakek yang bergoyang ke sana sini. Mereka seakan digoyang-goyang pula dan akibatnya kacau lah permainan silat, hati serasa diaduk-aduk dan si kakek sering menahan atau membelai lengan mereka yang memukul, penuh sayang dan cinta kasih. Dan karena senyum itu kian mengembang dan Bigiok serta tujuh temannya tak dapat marah lagi akhirnya mereka terisak-isak dan sambaran tongkat yang bergerak delapan kali akhirnya merobohkan mereka yang jatuh terduduk. Nah, kakek itu mengakhiri. Senyum tak perlu dibalas permusuhan, Bigiok. Berhentilah, dan kita tak perlu bermusuhan. Delapan nenek terjengkang. Mereka menangis namun Dewa Matukeranjang mengusap undak, satu di antaranya bahkan dikecup keningnya, lembut. Kecupan itu disusul kecupan-kecupan lain di mana tiba-tiba semua nenek-nenek itu mengguguk. Mereka teringat kisah kasih belasan tahun yang silam dan bangkitlah semangat mencinta seperti dulu-dulu. Mereka menubruk dan menciumi kakek itu. Ah, tak bermusuhan lagi. Menyambut dan meminta si kakek memaafkan mereka. Dan ketika Fang Fang Bengong melihat kejadian ini, perubahan yang luar biasa, mendadak berkesiur empat bola hitam dan terkejutlah Dewa Matukeranjang di tengah-tengah pelukan istri-istrinya itu. Awas kakek ini bergerak cepat. Pelinganya yang tajam serta daya refleksinya yang luar biasa membuat Dewa Matukeranjang mendorong delapan istrinya. Mereka terjengkang dan menjerit saling susul, terkejut. Tapi ketika Dewa Matukeranjang tak peduli dan sudah membalik ke belakang, mendorong empat bola hitam yang diluncurkan Oketukawai dan istrinya maka meledaklah granat tangan atau pelor-pelor berbahaya yang menghamburkan ratusan jarum-jarum kecil. Dar dar dar. Fang Fang terkejut. Pemuda ini kalah cepat dibanding gurunya dan melihat gurunya menghantam atau mengebut bola-bola hitam itu. Ledakan empat kali terdengar berturut-turut dan kakek itu tampak berseru tertahan. Asap hitam membubung tinggi dan orang tak tahu apa yang terjadi, Dewa Matukeranjang terbungkus di dalamnya. Tapi ketika asap membuyar karena dikebut berulang-ulang, si kakek terbatuk-batuk maka tampaklah seluruh bajunya berlubang dan ratusan jarum menancap di situ tapi tak satu pun melukai kulit. Suhu. Fang Fang berkelebat ke depan. Pemuda ini sadar dan kaget tapi cepat merasa lega melihat gurunya tak apa-apa, sejenak bergoyang tapi tertawa bergelak. Dan ketika delapan, istrinya terbelalak kaget dan marah memandang Okep Tukawi, yang tiba-tiba Mi lompat dan berlari kencang mendadak Soe Yokbi yang juga memutar tubuh dan mengikuti suaminya tiba-tiba dikejar dan diserang Bigiok. Yokbi, kau manusia keparat. Si nenek terkejut. Lawan menyambarnya bagai alang dan ginciam atau jarum perak mendesir menyertai pukulan. Bigiok memang marah dan menyerang sambil melepas emgi, senjata rahasia. Dan ketika lawan menangkis namun jarum-jarumnya meluncur, menyambar nenek itu maka Yokbi menjerit dan terjengkang roboh. Nenek ini bergulingan dan empat jarum menancap di dadanya. Namun ketika Bigiok mengejar dan tujuh temannya yang lain juga berkelebat dan menyerang nenek ini, yang tiba-tiba dimusuhi, mendadak Okit Tukawi kembali berjungkir balik dan menolong istrinya itu, menyemprotkan arak dari mulutnya. Hei, kita kawan. Lepaskan istriku, perut-perut hujan arak menyambar delapan nenek-nenek itu, menahan dan memak. Sa Bigiok mundur. Dan ketika si setan judi atau si pemabok itu menarik istrinya, yang bergulingan meloncat bangun maka dua orang itu sudah berlari kencang dan turun gunung, dikejar tapi melepas bola-bola hitam dan Bigiok tertahan, lagi-lagi mengumpat caci. Dan ketika apa boleh buat mereka terpaksa melepaskan musuh dan Okit Tukawi lenyap di sana maka mereka kembali dan melihat Dewa Matuk keranjang roboh. Cingbok suhu. Bukan hanya Bigiok dan kawan-kawannya saja yang kaget. Fang Fang juga terkejut karena gurunya itu tiba-tiba roboh, mengeluh, padahal tadi tak apa-apa dan kelihatan segar bugar. Tapi ketika kakek itu menunjuk kakinya dan Fang Fang tertegun, melihat satu luka di situ maka sadarlah Bigiok. Dan nenek-nenek yang lain karena itulah luka pertama yang memang dideritasi Dewa Matuk keranjang. Tadi sebelum diserang empat bola hitam memang kakek ini sudah tertusuk sebatang jarum beracun, milik si kuda binal. Dan karena pertandingan terus berjalan sementara kakek itu tak sempat merawat lukanya, meskipun sudah ditahan oleh obat yang ditelan maka racun merayap naik dan sedikit tetapi pasti mulai mengganggu kakek ini. Bigiok dan lain-lain sadar sementara Fang Fang baru tahu itu. Tapi begitu semua berlutut dan Fang Fang menolong gurunya, menyedot dan menghisap luka tiba-tiba Mien Nyo berkelebat di situ dan mendorong Fang Fang. Biarkan aku yang menghisap racun di luka itu. Fang Fang tertegun. Ibu gurunya termuda ini sudah menghisap dan terisak menyedot luka. Darah hitam bercampur kuning dimuntahkan berkali-kali, baunya amis. Dan ketika yang lain tertegun dan bigiok serta teman-temannya saling pandang, merah mukanya, tiba-tiba Mei Mei melengking dan menendang Mien Nyo, yang sudah memuntahkan darah merah, tanda racun sudah disedot habis. Keparat, kau pergilah. Mien Nyo terlempar. Wanita ini mengeluh dan terbanting di sana. Dia tak mempersiapkan diri dan segala perhatian ditujukan kepada kaki itu, tak berjaga. Tapi ketika wanita itu terguling-guling dan hampir tak dapat bangun maka Dewa Matukeranjang yang bangkit berdiri dan sembuh kakinya tiba-tiba berseru dan berkelebat ke arah Mien Nyo. Jangan menyerang, tahan dan ketika kakek itu memeluk dan menolong wanita ini, membangunkannya, maka Mien Nyo menangis dan tersedoh menyusupkan kepala di dada seng kakek. Biarlah, mereka berhak. Aku tak apa-apa namun si kakek yang tentu saja marah dan memandang Mei Mei lalu bangkit berdiri menegur nenek itu, senyumnya lenyap. Mei Mei, kau terlalu. Kenapa menyerang di saat dia menolongku? Jangan mengumbar kebencian, atau aku terpaksa menghajarmu. Apa nenek ini mendelik? Kau membela yang muda melupakan yang tua? Keparat, aku akan membunuhnya biarpun kau melindungi, cingbok. Dan kami semua tentu akan turun tangan menghadapimu. Benar, Lin-Lin, nenek yang tiba-tiba cemburu juga bangkit bicara. Aku dan semua yang ada di es ini akan membunuhnya, cingbok. Berikan dia atau kami akan menyerangmu. Hektometer-hektometer kakek itu mengeram. Apa-apaan ini, Lin-Lin? Kalian tak mau tahu bahwa aku selamanya begitu? Tak perlu cemburu, kita sudah sama-sama tua. Tapi kami tak mau bersaing dengan yang muda ini. Kau pasti melupakan kami. Benar, BHI cunyeletuk bicara. Dapat yang muda pasti melupakan yang tua, cingbok. Kami tak mau dipermainkan begitu dan serahkan dia atau kami membunuhmu. Hektometer, kakek ini tertawa. Membunuhku? Haha, kau menggertak sambal, BHI cunyeletuk. Dibantu Kep Jiliong dan Oket Tukawi. Sekalipun kalian tak dapat mengalahkan aku, apalagi sekarang. Baiklah, siapa mengganggunya dia terpaksa akan berhadapan dengan aku. Kalian baik-baik berdekatan dengan aku atau terpaksa aku menyakiti kalian dan belum kakek itu habis bicara mendadak BHI cumi lengking, marah menerjang dengan pukulan ke depan dan meme serta yang lain-lain juga bergerak. Mereka jadi marah dan cemburu setelah Mien Nio hadir di situ. Ah, istri muda memang selalu merupakan ancaman bagi istri tua. Jangan-jangan yang muda itu akan merampok segala galanya, ya harta suami dan juga cinta kasihnya. Dan karena kemarahan begini tak akan terbendung sebelum diselesaikan dengan adu kepandaian maka mereka pun bergerak dan menyerang Mien Nio. Namun karena Dewa Matukeranjang melindungi dan wanita itu berada di belakangnya maka praktis kakek inilah yang dihantam pukulan. Des-des-des. Dewa Matukeranjang menerima semua pukulan-pukulan itu. Dengan tenang dan tentu saja penuh maklum dia menyamber dan menangkis. Dan karena kakek ini sudah berulang-ulang bertemu istrinya dan keroyokan atau sebangsanya itu sudah kenyang di alami berkali-kali maka kakek itu tahu harus melakukan apa dan pukulan imbiankunya menyambut. Dan akibatnya istri-istrinya itu berseru tertahan. Pukulan dingin yang amat lembut namun kuat ini menerima pukulan-pukulan mereka, sejenak menahan namun akhirnya menghisap. Dan karena selamanya mereka kalah dan baik singkang maupun kepandayan masih selalu di bawah kakek itu maka bigiok dan lain-lain menjerit ketika tubuh mereka tersedot ke depan dan tanpa dapat dicegah lagi mereka semua lekat dan menjadi satu dengan tangan si kakek. Ailih. Delapan nenek-nenek itu pucat. Mereka dikendalikan si kakek dan kalau Dewa Matukeranjang mau membunuh tentu kepala mereka itu dipukul, bakal hancur dan bina salah mereka. Tapi karena Dewa Matukeranjang bukan kakek kejam dan itu pun adalah istri-istrinya sendiri maka kakek itu tertawa dan dilepaslah tenaga sedot yang membuat nenek-nenek itu saling tumbuk. Mereka dikendalikan si kakek sendiri sudah mencelat ke atas dan berjungkir balik membawa Mien Nyo keluar dari kepungan. Duk-duk-duk. Mei-mei dan lain-lain kesakitan. Mereka saling tumbuk dan kepala pun benjut. Mereka menangis dan memaki-maki. Dan ketika kakek itu tertawa sementara mereka memegangi kepala sambil. Terhuyung bangun berdiri, gusar, maka Bi Giok mengeluh kecewa dan meloncat pergi, lari turun gunung. Cici, kita masih tak dapat mengalahkan lawan kita ini. Biarlah lain kali kita datang dengan membawa kekuatan yang lebih besar. Benar, Dewa Matukeranjang terlalu kuat, Giok Moi, adik Giok. Biarlah lain kali kita datang lagi dan kali ini kita harus tahu diri Bi Hwa, Seng Kakak, juga melengking kecewa. Dua nenek itu mendahului yang lain dan menangis turun gunung. Mereka gagal. Dan ketika Bi Giok serta yang lain-lain juga menyadari dan tak mau dipuncak, malu, akhirnya mereka berkelebat dan turun gunung juga, melarikan diri. Baiklah, aku tak mau berkumpul dengan istri barumu itu, Cingbok. Betapapun istri tua tak dapat akur dengan istri muda. Dan kami akan mencarimu lagi. Bihai cu melengking kesal, marah. Hari ini aku kalah, Cingbok. Tapi hari yang lain masih banyak bagiku. Dewa Matukeranjang menarik nafas dalam-dalam. Dia lega bahwa semua istri-istrinya itu akhirnya pergi. Betapapun mereka bakal merepotkan kalau terus memusuhi Mien Niu, padahal istrinya itu tak pernah membalas dan tahu diri. Dan ketika semua meloncat dan lari turun gunung, sambil menangis, maka kakek ini mengurut-urut dagunya sementara Fang Fang berdiri bengong memandang semuanya itu, kejadian yang mirip dirinya, dikejar dan dimusuhi kekasih-kekasih yang demikian banyak. Hi Sang Guru tiba-tiba menegur. Apa yang kau renungkan, Fang Fang? Kau tidak melaksanakan perintah gurumu dengan benar. Maaf, Fang Fang bingung. Perintah yang mana, Suhu? Teo Chu sudah melakukannya dengan baik. Hektometer, subuhmu ini datang, dan dia lepas dari penjagaanmu. Apakah ini sudah melakukan perintah dengan baik? Fang Fang terkejut. Itu bukan salah Teo Chu, pemuda ini memeladiri. Teo Chu telah mengurungnya di belakang gunung, tapi rupanya subuh ini dapat membebaskan totokan suhu dan lolos kemari. Hektometer, begitukah? Benar, Mien Niu, wanita itu terisak. Jangan salahkan muridmu, Kanda. Akulah yang lolos dan dapat membebaskan totokan. Aku merasa tak tenteram mendengar kau didatangi musuh-musuh tangguh. Aku ingin melihat dan kalau perlu ikut bersamamu mengusir mereka. Hektometer, hektometer, kakek ini tersenyum, akhirnya memeluk dan tertawa mencium istri mudanya itu. Kau terlalu mengkhawatirkan diriku, Mien Niu. Padahal justru akulah yang seharusnya mengkhawatirkan dirimu. Lihat tadi, kau diserang Mene. Biarlah, mereka istri tuamu. Boleh lakukan apa saja kepadaku karena aku dapat memaklumi kemarahan mereka. Bodoh. Kenapa harus begitu? Eh, sudahlah. Lain kali kau tak boleh nyelonong lagi, Mien Niu. Turut kataku dan jangan membuat bahaya lalu menoleh pada muridnya yang mendelong terlongong-longong. Melihat gurunya begitu mesra memeluk dan memperhatikan istri mudanya itu kakek ini mengebutkan lengan baju ke muka Fang Fang. Hih, kau serunya. Apalagi yang kau lihat? Kau iri melihat keberuntungan gurumu. Maaf, Fang Fang menyeringai, terkejut. Aku tak iri melihat semuanya ini, Suhu. Justeru berpikir apakah kau dapat tenang dan hidup bahagia kalau begini. Sudahlah, Teocu girang melihat kau tak apa-apa dan sekarang Teocu terpaksa turun gunung. Apa? Teocu akan mencari dan menangkap oketu KWI suami istri itu, Suhu. Sayang bahwa tadi mereka lolos. Ah, benar S.I. Kakek menepuk Dai. Selaka sekali mereka dibiarkan lolos, Fang Fang. Aku lupa dan tak ingat urusan anakmu itu. Baiklah, kita kejar dan tangkap mereka. Nanti dulu M.I. Nimar mencekal lengan suaminya. Aku ikut, Kanda. Aku tak mau sendirian. Wah si kakek terkejut, sadar. Kau mau ikut mencari dan mendekati bahaya? Tidak, jangan, Mien Niu. Kau di sini saja dan tunggu aku kembali. Aku dan Fang Fang akan menangkap mereka dan kau tinggallah tenang di S.I.I. Tidak, aku tak mau di S.I.I. Kalau kau pergi aku ikut. Atau, aku pergi sendiri dan juga dapat mencari mereka, menangkapnya. Haha, kau mau melawan oketu KWI. Eh, kepandayanmu kalah jauh, Mien Niu. Kau harus banyak belajar dan bukan tandingan mereka. Sudahlah, kalau kau mau ikut aku tak dapat mencegah. Daripada nekat menempuh bahaya sendiri lebih baik kau bersamaku saja. Hi kakek itu menoleh. Mari berangkat, Fang Fang. Kejar dan tangkap dua siluman itu mumpung belum jauh. Fang Fang tertekun. Seng guru sudah berkelebat dan lenyap di depannya. Tau-tau sudah meluncur di bawah gunung dan dia menarik nafas. Dan karena gurunya sudah bicara dan ia harus turut maka Fang Fang pun menggerakkan kakinya dan berkelebat turun gunung. Tapi jengah dan malu melihat gurunya bergan dengan mesra sementara dia seakan penonton yang ada di belakang maka Fang Fang minta agar dia memisahkan diri saja. Tau-cu rasa kita membagi tugas saja. Suhu ke barat Tau-cu ke timur. Tentu musuh gampang tertangkap kalau kita mencari dari dua jurusan. Wah, kau mau ke timur? Baiklah, boleh, Fang Fang. Tapi hati-hati. Mereka amat licik dan kau tahu sendiri betapa aku hampir menjadi korban dan ketika Fang Fang bergerak dan memisahkan dirinya maka kakek itu memandang Mien Nyo dan bertanya, kau tahu apa yang ada di pikiran muridku itu? Tidak, mana aku tahu. Haha, dia malu melihat kita, Mien Nyo, jengah. Fang Fang tersipu melihat kita bermesraan dan menjadi penonton di belakang. Ih, jadi begitu ya? Ah, sialan. Kalau begitu kau yang tak tahu malu. Sudah. Ku bilang agar tidak memeluku di depan muridmu itu dan mencium segala. Ih, kau terlalu, kanda. SV%VCSAYU tak sadar. Haha, kakek ini mengelak cubitan kekasihnya. Fang Fang sudah terbiasa menonton aku, Mien Nyo. Tapi dia pemuda yang baik. Sudahlah, dia juga tahu rasanya orang bermesraan dan dia paling-paling kepingin. Dengan pergi memisahkan diri tentu dia akan mencari pasangan barunya, karena itulah obat satu-satunya untuk penghilang duka. Cis, mencari kekasih di saat anaknya hilang? Sungguh tak tahu malu, tak pantas. Eh, jangan marah. Itu baru dugaanku saja. Tapi Fang Fang mungkin punya pikiran lain. Betapapun dia mencintai puterinya itu dan mari kita teruskan perjalanan, haha dan Seng. Kakek yang tidak menghiraukan istrinya yang cemberut lalu mengajak Mien Nyo ke barat. Dan begitu bergerak dan mengerahkan ginkangnya maka melesatlah kakek itu secepat siluman terbang. Pagi yang cerah. Seorang pemuda melangkah tegap menuju keluar kota raja. Tiga pengawal yang melihat keberadaannya tiba-tiba semua membungkukan tubuh penuh hormat. Menyapa dengan punggung dilipat dalam-dalam dan semua mengucapkan selamat pagi. Itulah Hon Kong Chu, Putra Hon Cuyang Kun, Pang Limah Hon. Dan ketika si pemuda mengangguk dan tersenyum tipis, agak angkuh, maka si pemuda sudah disambut sebuah kereta dengan empat ekor kuda berbulu putih, tegap dan gagah-gagah. Selamat pagi, Hon Kong Chu. Selamat bersenang-senang. Agaknya Kong Chu ingin menghibur diri di musim semi yang indah begini. Hektometer, tak usah tahu urusan orang. Tutup pintu gerbang dan berjagalah seperti biasa, pengawal. Katakan kalau aku pergi kalau ditanya ayah. Baik, Kong Chu. Selamat berkereta dan ketika Saiz membuka pintu kereta dan mempersilahkan si pemuda masuk, duduk dan sudah berdua dengan seorang wanita cantik yang ada di dalam maka tiga pengawal tersenyum simpul dan saling pandang dengan isyarat mete, penuh arti. Ayah, nikmat pengawal pertama berbisik. Duduk dan berdua dengan wanita sekereta sungguh membuat hangatnya badan, asiu. Dan aku kepingin merasakan seperti yang dirasakan Hon Kong Chu. Hektometer, jaga mulutmu, pengawal kedua menggamit. Jangan keras-keras bicara, alok. Hon Kong Chu dapat mendengar dan celaka kau nanti kalau sampai diketahui. Ah, aku tak mengatai yang tidak-tidak, justru mensyukuri keberuntungan Hon Kong Chu itu. Sudah tampan dan gagah masih juga mendapat kekasih yang cantik. Bukankah itu tadi Tiong Sio Chia, Nona Tiong, Puteri Tiong Tejin? Benar, tapi sudahlah. Pura-puralah tidak tahu dan lengoskan matu kalau tidak ingin dipelototi Hon Kong Chu. Dua pengawal memberi tanda, menjawil dan menyikut temannya yang bicara seolah iri karena tiba-tiba tirai kereta disingkap. Kepala Hon Kong Chu tampak sedikit dan pemuda itu memandang si pengawal, alok, yang dipandang tiba-tiba melengos, terkejut. Tapi ketika Hon Kong Chu tertawa dan melempar beberapa keping emas, menyuruh kereta berangkat maka tiga pengawal tertegun mendengar pemuda itu berseru. Alok, tak usah takut-takut. Kau benar. Bicara jujur adalah lebih baik daripada tidak. Nih, untuk kalian dan jangan berebut. Kalau bukan ayah yang bertanya kepada kalian jangan sebutkan kemana aku pergi kering-kering. Alok dan dua temannya terbelalak. Mereka tak menyangka bahwa pagi-pagi sudah hujan uang. Dengan Royal dan muda Hon Kong Chu memberi hadiah. Dan ketika mereka tertawa dan tentu saja menubruk, berebut, maka ketiganya merauk uang yang dilempar ke tanah. Haha, rejeki besar. Hon Kong Chu sungguh Royal. Dan aneh bahwa semudah ini dia melempar uang. Bukankah dia terkenal pelit? Sudahlah, ambil bagianmu dan bagian masing-masing, AKWI. Kita bagi rata kalau yang lain mendapat lebih. Tiga pengawal itu bersorak. Mereka gembira karena semudah itu Hon Kong Chu memberi uang. Tapi ketika mereka tertawa dan menghitung bagian masing-masing, kereta sudah lenyap di kejauhan sana mendadak berkelebat bayangan bu Goan SWE dan tujuh kereta lain. Hei, apa yang kalian lakukan? Uang dari mana itu? Tiga pengawal terkejut. Bu Goan SWE, General Bu, muncul dengan garang. Muka General itu gelap dan pandang matanya tampak bengis. Uang yang sudah diambili tiga pengawal ini. Tiba-tiba dirampas, sekali raup sudah berada di tangan Sang General. Dan ketika tiga pengawal terkejut dan buru-buru menjatuhkan diri berlutut, kaget, gentar, maka General itu bertanya apakah mereka melihat Hon Kong Chu. Aku mencarinya. Apakah kalian melihat atau tidak? Ti, tidak Allah, yang teringat pesan Hon Kong Chu tiba-tiba menggeleng, pucat. Kami, kami tak tahu, Goan SWE. Kami tak melihatnya. Hektometer, kalau begitu dari mana uang ini? Siapa yang memberi? Allah pucat. Wibawa dan kata-kata General itu jauh lebih kuat daripada wataknya sendiri. Mental Allah jatuh. Dan ketika pengawal itu tak dapat menjawab dan General Bu menyambar lehernya, mencengkeram maka General itu membenta agar dia menjawab jujur. Hayo, atau kau kubunuh? Alok ketakutan. Akhirnya dia bicara juga bahwa itulah uang dari Hon Kong Chu, seng pemuda baru saja lewat dan sebuah tamparan mengenai mukanya. Bu Goan SWE membenta dan memaki pengawal itu kenapa tak dibohong. Dan ketika Alok dibanting dan kelengar di tanah, setengah pingsan maka General itu menghadapi dua yang lain dengan metu bersinar-sinar, penuh api. Kalian bentaknya. Apakah juga tidak tahu ke mana pemuda itu pergi? Dengan apa dan dengan siapa? An, ampun dua yang lain membentur-benturkan jidat mereka. Kami, kami tahu, Goan SWE. Hon Kong Chu tadi, dia, dia kesana dengan siapa? Dengan Tiong Sio Chia, Plak dan keduanya yang terguling oleh tamparan Bu Goan SWE lalu berteriak karena mendapat sebuah tendangan juga, mencelat dan terlempar dan General itu marah sekali memaki-maki. Entah apa yang terjadi namu seng General tampak gusar. Pintu gerbang ditendang dan terbukalah pintu itu. Dan ketika seng General berkelebat dan marah melesat keluar maka tujuh kereta di belakang juga ikut dan berderap gelisah. Tangkap, dan kejar mereka. Dua pengawal terbengong-bengong. Mereka tak tahu kejadian apa yang membuat si General gusar. Tapi ketika Bu Goan SWE lenyap dan tujuh kereta berlari kencang, menyusul, maka AKWI yang bangkit dengan gemetar tiba-tiba ingat komandannya. Kita lapor kepada Hon Chiang Kun. Jangan sampai kena salah. Asiu, pengawal kedua pucat. Dia mengangguk dan mau pergi tapi AKWI menyuruhnya di situ. Pengawal itulah yang akan melapor dan Asiu diminta berjaga. Alok kelengar di sana dan harus ditolong. Dan ketika Asiu terkejut karena temannya sudah lari ke dalam kota maka AKWI buru-buru ke gedung Hon Chiang Kun, komandannya. Selaka pengawal itu menggedor pintu kamar Hon Chiang Kun. Maafkan hamba, Chiang Kun. Keadaan darurat. Han Kongcu dikejar dan akan ditangkap Bu Goan SWE. Hei bentakan dari dalam terdengar menggeledek. Siapa itu dan mau apa? Mengganggu orang tidur dan Minta dibunuh. Keparat, haram jadah. Terkutuk kau, berak dan pintu kamar yang dibuka keras dan langsung dibanting keluar tiba-tiba menghantam AKWI dan pengawal itu terlempar. Kepalanya kena pintu dan benjutlah dahinya sebesar telur. AKWI sedang berlutut ketika tadi memanggil-manggil Hon Chiang Kun, dapat masuk dengan bebas karena ia adalah anak buah komandannya itu. Tapi begitu seng komandan keluar dan melempar pintu membukanya kasar maka pengawal ini terpelanting dan Hon Chiang Kun tertegun, marah. Kau serunya gusar. Keparat, tak tahu adat, AKWI. Jahanam terkutuk kau, tanda seru dan seng komandan yang bergerak memburu pengawalnya tiba-tiba sudah menghajar dan menendang atau memukuli anak buahnya ini. Tentu saja AKWI menjerit-jerit dan melolong minta ampun. Dia berkata bahwa Hon Kong Chu dikejar dan akan ditangkap Bu Go An Sui. Dia hendak melapor itu. Dan ketika seng komandan berhenti tapi tubuh AKWI sudah babak belur, mirip bola yang memar kena lumpur di sana-sini maka Hon Chiang Kun berubah dengan muka pucat. Apa? Puteraku dikejar Bu Go An Sui. Kemana? Dengan siapa? Kami tak tahu sebabnya, Chiang Kun. Tapi yang jelas Hon Kong Chu keluar kota raja, dengan Tiong Sio Chia. Air, dan apa yang dibawa puteraku itu? Hamba tak tahu. Tapi, tapi Hon Kong Chu membawa sebuah kereta. Haram jadah, celaka kalau begitu, Des dan AKWI yang sekali lagi ditendang mencelat tiba-tiba terbanting dan roboh pingsan. Hai Hon Chiang Kun memanggil pengawalnya, yang lain. Cepat kalian siapkan kereta dan sepuluh orang ikut aku. Apa? Tulik komandan itu berteriak marah. Siapkan kereta untukku dan sepuluh orang ikut aku, Jahanam. Cepat dan jangan membuang-buang waktu, Des pengawal itu pun ditendang, mencelat dan terlempar tapi tidak pingsan seperti AKWI. Pengawal yang ini dapat melompat bangun dan yang lain segera diberitahu. Tempat itu tiba-tiba menjadi ribut dan gedung Hon Chiang Kun seakan kedatangan musuh. Komandan itu sendiri berteriak-teriak dan memaki Bu Go An Sui, juga putranya. Tapi ketika dia menyambar golok di dinding dan meloncat ke dalam kereta, yang sudah disiapkan buru-buru. Maka sepuluh pengawal dimintah bersamanya di belakang, dengan kuda masing-masing. Cepat, kita keluar kota raja. Anakku dalam bahaya. Para pengawal terkejut. Mereka tentu saja tak mengerti apa yang terjadi namun begitu Hon Chiang Kun menjalankan kereta cepat-cepat mereka pun mencengklak kuda. Dan ketika kereta dilarikan secepat setan dan suasana menjadi hirup pikuk maka orang-orang di jalan saling berpandangan dengan penuh heran dan tidak mengerti, kaget.